Kali ini kita akan membahas sebuah proyek inovatif yang sedang digarap oleh perusahaan industri pertahanan Indonesia, PT Lundin Industri Invest, atau yang lebih dikenal dengan North Sea Boats. Bersama PT PAL Indonesia dan perusahaan asal Norwegia, Kongsberg Defense Aerospace, mereka tengah mengembangkan kapal serang ringan atau KSR yang dilengkapi dengan rudal antikapal canggih NSM. Penasaran dengan detailnya? Yuk, kita bahas lebih dalam. Introduksi Kapal Serang Ringan, KSR Kapal serang ringan atau KSR ini merupakan kapal yang dirancang dengan teknologi terkini. Tujuannya jelas, yakni untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia di kawasan strategis seperti Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia. Pameran Indo Defense 2022 menjadi momen pertama kali publik mengetahui proyek ambisius ini. PT Lundin menampilkan model skala KSR, memberikan gambaran awal bagi kita tentang desain dan fungsionalitas kapal ini di masa depan. Namun, dibalik layar, pengembangan KSR ini tidak hanya melibatkan PT Lundin dan PT PAL Indonesia. PT Lundin, sebagai perusahaan yang berpengalaman dalam teknologi komposit, menggandeng PT PAL sebagai lead integrator atau pemimpin integrasi dari proyek ini. Kolaborasi dengan Kongsberg Defense Aerospace Yang menarik dari pengembangan KSR ini adalah kolaborasi globalnya. PT Lundin bekerja sama dengan perusahaan asal Norwegia, Kongsberg Defense Aerospace atau KDA. KDA dikenal sebagai salah satu perusahaan persenjataan dan pertahanan yang memiliki reputasi kuat di dunia. Peran KDA di proyek KSR ini fokus pada integrasi sistem, sensor, dan persenjataan. Kerja sama strategis ini tidak hanya memperkuat kapabilitas kapal, tetapi juga memperkenalkan teknologi canggih yang biasanya hanya digunakan di kapal-kapal perang dari negara maju. Melalui kolaborasi dengan KDA, PT Lundin berharap bahwa KSR akan menjadi salah satu kapal tempur yang mematikan di kelasnya, siap untuk menghadapi ancaman di laut. Spesifikasi Kapal Serang Ringan, KSR Sekarang, kita masuk ke spesifikasi KSR. Kapal ini memiliki panjang sekitar 20 meter dengan berat displacement mencapai 33 ton. Bentuknya kompak dan desainnya stream lini, memungkinkan kapal bergerak dengan kecepatan tinggi dan manuver yang lincah di perairan terbuka. KSR ini dirancang untuk bisa dilengkapi dengan senjata utama berupa dua tabung rudal antikapal NSM, atau Naval Strike Missile. Dengan adanya rudal ini, KSR mampu menjadi ancaman serius bagi kapal musuh di wilayah operasinya. Spesifikasi dan Keunggulan Rudal NSM, Naval Strike Missile Rudal NSM atau Naval Strike Missile yang dipasangkan pada KSR, adalah salah satu persenjataan yang sangat ditakuti. Rudal ini memiliki panjang 3,95 meter dan berat total sekitar 410 kilogram. Dengan hulu ledak seberat 125 kilogram, NSM mampu menimbulkan kerusakan besar pada kapal musuh dengan daya ledak yang sangat kuat. Selain itu, NSM juga dilengkapi dengan Solid Fuel Rocket Booster dan Mitro Turbo 340 Turbo Jet. Teknologi ini memungkinkan rudal untuk meluncur dengan kecepatan subsonik, sehingga rudal mampu menghindari deteksi radar lawan dan meningkatkan peluang untuk mengenai sasaran. Sistem Pemandu Canggih NSM Salah satu keunggulan utama dari rudal NSM adalah sistem pemandu yang sangat canggih. Rudal ini dilengkapi dengan inertial navigation system, INS, GPS, train reference navigation, dan imaging infrared homing. Kombinasi teknologi ini memberikan akurasi tinggi dalam menargetkan sasaran, bahkan di kondisi geografis yang kompleks atau ketika sasaran bergerak. Jarak tembaknya pun cukup mengesankan, mencapai hingga 185 kilometer. Ini membuat NSM menjadi salah satu pilihan utama bagi negara-negara yang ingin memperkuat pertahanan maritimnya. Potensi keberadaan prototipe di pameran Indo-Defense 2025 Dengan semua teknologi dan persenjataan canggih ini, tentu kita semakin penasaran, apakah kita bisa melihat prototipe KSR ini dalam waktu dekat? Beberapa sumber menyebutkan bahwa kemungkinan besar prototipe KSR akan ditampilkan di Indo-Defense 2025, sebuah pameran pertahanan berskala internasional yang akan kembali digelar di Indonesia. Jika benar demikian, Indo-Defense 2025 bisa menjadi panggung bagi KSR untuk unjuk gigi dan menunjukkan kepada dunia kemampuan Indonesia dalam mengembangkan kapal perang canggih yang siap menjaga kedaulatan wilayah perairan kita. Potensi masa depan KSR untuk pertahanan maritim Indonesia Pengembangan kapal serang ringan ini bukan hanya tentang kemampuan bertahan dan menyerang, tetapi juga tentang langkah strategis Indonesia dalam mengamankan posisi maritimnya. Dengan adanya kapal seperti KSR, Indonesia akan semakin siap menghadapi ancaman-ancaman di perairan yang kian dinamis. Kerjasama antara PT Lundin, PT PAL, dan Kongsberg Defense Aerospace menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk meningkatkan kekuatan militernya dan tidak tertinggal dari negara-negara maju lainnya dalam bidang teknologi pertahanan. Dengan harapan kedepannya, akan ada lebih banyak kolaborasi yang menguntungkan untuk memperkuat kedaulatan NKRI. Jadi, sobat peta pikiran, pengembangan kapal serang ringan ini adalah sebuah bukti nyata bahwa Indonesia terus berinovasi dalam menjaga kedaulatan maritimnya. Dengan spesifikasi canggih dan kolaborasi global, KSR memiliki potensi besar untuk menjadi aset penting bagi pertahanan kita di laut. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian proyek KSR ini bisa membuat Indonesia lebih tangguh dalam menjaga perairannya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe peta pikiran agar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!